Kewali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa sejumlah terdakwa kasus suap mega proyek Meikarta, termasuk Bupati Bekasi Nonaktif Nenek Hasanah Yassin, menangis di ruang persidangan negeri tipikor Bandung di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang kali ini juga mengungkap fakta baru. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut oleh terdakwa di sidang suap Meikarta. Seperti inilah isak tangis terdakwa mantan KB Tata Ruang Dinas PUPR Pemkap Bekasi Neneng Rahmi yang menangis terseduh-seduh di ruang persidangan negeri tipikor Bandung saat menjalani pemeriksaan terdakwa oleh Jeksa Penuntut Umum KPK dalam kasus suap proyek Meikarta. Tak hanya Neneng Rahmi, Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yassin pun menangis karena mereka menyesali atas perbuatannya. Dalam sidang kali ini terungkap fakta baru. Salah seorang terdakwa Neneng Rahmi menyebut nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan siapa saja penerima uang dengan pengurusan pembahasan paper dan rencana detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Neneng menarangkan jika Henry Lincoln, mantan Sekdis PUPR Pemkap Bekasi, mengajak dirinya untuk melakukan pertemuan dengan Ridwan Kamil membahas agar proses RDTR cepat selesai. Namun pertemuan dengan Ridwan Kamil belum sempat terrealisasi. Dalam sidang kali ini juga Neneng menyebutkan sejumlah pejabat Pemprov Jabar diduga menerima uang dari proyek Meikarta seperti Sekde Jabar Iwakarniwa dan Kabit Prasarana di PP Dejabar. Itu yang lebih tahu Henry Lincoln, karena Henry Lincoln lah yang menginisiasi itu semua. Bisa ditanyakan ke Henry Lincoln ya, karena Henry Lincoln yang menginisiasi. Kalau saya kan tanya sebagai bawah. Kasus proyek Meikarta ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin. Selain Bupati, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Bekasi pun turut terseret. Terdakwa Neneng Hasanah Yassin terbukti menerima suap sebesar 16,1 miliar rupiah dan 270 ribu dolar Singapura untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Yuana Kurniawan, Bandung TV